Anwar, terpidana seumur hidup berhasil kabur dari rutan Salimba Kamis pekan lalu. Menyamar sebagai seorang wanita berkerudung dan bercadar, ia mengelabui petugas rutan. Berkaca dari kejadian tersebut, pihak rutan Salimba perketat prosedur kunjungan. Ada yang harus kita evaluasi. Jadi yang tadinya mungkin seharusnya pengunjung wanita itu hanya bisa menunjukkan KTP saja dan menggunakan stempel. Sekarang kita berlakukan untuk menggunakan sidik jari dan difoto juga. Untuk masuk ke kawasan rutan, pembesuk atau tamu harus mendaftarkan diri di pos depan gerbang. Petugas akan memberikan nomor antrean dan meminta kartu identitas diri pengunjung. Selanjutnya diberikan kartu kunjungan yang telah diisi petugas. Setelah masuk ke area dalam gedung rutan, petugas akan memberikan cap di tangan. Tahapan selanjutnya, pembesuk akan difoto serta dipindai sidik jari telunjuknya. Inilah salah satu tahapan penting untuk mencatat dengan cermat siapa saja yang masuk ke area rutan. Sebelumnya tahapan ini hanya berlaku bagi pembesuk pria saja. Selesai difoto dan dipindai, setiap orang akan diperiksa secara menyeluruh di dalam ruangan terpisah bagi wanita dan pria. Selanjutnya, pembesuk akan masuk ke area steril. Petugas akan memeriksa stempel dan kartu kunjungan kembali. Pembesuk diharuskan untuk mengganti sepatu yang digunakan dengan sandal jepit yang disediakan. Saat lewati pintu besi, sekali lagi akan ada petugas yang memeriksa kartu kunjungan, kartu identitas, dan barang bawaan. Barulah, pembesuk melewati mesin X-ray dan metal detector. Saat memasuki ruang kunjungan, petugas akan mengambil kertas putih dari kartu kunjungan. Setelah itu, pembesuk tinggal menunggu untuk dipertemukan dengan tahanan yang dituju. Proses pemeriksaan masuk bagi para pembesuk sudah selesai dan kita bisa langsung menemui tahanan yang ingin kita temui. Nah, namun untuk keluar, masih ada proses pemeriksaan lagi yang harus kita lalui. Pembesuk akan melewati mesin X-ray sekali lagi sebelum keluar. Lalu sidik jari akan dipindai. Nah, jika sidik jari Anda tidak terdaftar, maka akan ada suara seperti ini. Itu artinya, sidik jari Anda belum didaftarkan di pos di depan. Petugas akan memeriksa kartu kunjungan dan kartu identitas sekali lagi sebelum keluar dari pintu besi. Tibalah di pos terakhir, pembesuk akan dipindai sidik jari dan kartu identitas untuk memastikan data dan orang tidak tertukar. Sidik jari sesuai. Selesailah rangkaian pemeriksaan bagi Anda yang ingin masuk untuk mencunggu pertahanan hingga keluar. Happy Huta Uruk, Aris Tio Rusmana, melaporkan untuk NET.